Halo assalamualaikum ketemu lagi dengan solder panas kali ini saya dapat garapan handphone lancer lancer dua kronologis katanya habis dicas pakai listrik aliran-aliran listrik dari jet-jet HP pun jadi protect alias tidak bisa mengecas kalau dicas dia langsung putus atau gampangnya yang protek Hai dia langsung putus jalur langsung protek coba kita bonggarnya coba ke disimak barangkali bisa membantu teknisi-teknisi pemula untuk di asus saya baru menemukan sekali ini baru kali ini untuk di asus masalah protek charger biasanya yang sering saya dari Xiaomi kalau Xiaomi biasanya saja ke views di dekat konektor charger itu langsung jadi duit biasanya kalau masalah protek oke kalau untuk di asus saya baru ngerjain ini jadi belum tahu di mana permasalahannya coba kita kita bisa dulu antara mesin PCB eh atas sama bawah kita buka bautnya Hai untuk memastikan dimana letak shotnya bikin protek itu kita buka dulu hati-hati ya nanti patah mesin PCB dan karena terlalu tipis kita coba tes Hai saya coba tadi tetap dia masih putus bisa es masih putus masih protek berarti posisi itu ya di bawah ya coba kita tes menangkan nanti kita cari shotnya kalau kali nanti membuahkan hasil bukan badan daya buah hasil posok-posok pikiran ngeresai kita ukur satu persatu cari shotnya baranggalit jas kalau saya lihat dari segi fisik sama segi ini sih masih bagus dari koper-kopernya enggak ada yang shot tapi kalau protek kita ukur kaki tipe ini transistornya kalau memang tidak bisa kita cabut nanti selamat menikmati terima kasih ini coba kita mau saya cabut transistornya jangan lupa ditutup oleh panomiknya ya pakai kaleng bukas penutup mesin itu atau solasi nanti takut masalahnya cari banyak dulu pernah begitu saya masalahnya aturan kita coba betul-betul konektor catat jadi betul indik juga kan jadinya tambah hebat yang harusnya sekali kerja langsung terjadi belakang kerja yang jelas biar saya tidak dapat kau leheran aja dari dosa nyat terima kasih 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 yang telah kita jabut setelah itu coba mau saya tes tunggu adep sebentar coba kita coba setelah kita cabut transistor dan hasilnya pun tetap protect berarti kemungkinan besar ini ya konektornya kemungkinan besar dari konektor charger yang bermasalah kita pasang dulu transistor tadi yang telah saya kita jabut setelah itu baru eksekusi konektor charger selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita cabut aja konektor ya kita ganti barangkali ini adalah upaya terakhir yang bisa menuju nota setelah transistor kita cabut tetapi tetap protect tidak mau mengetah tidak mau mengetah kita pasang lagi konektor ya soldar ulang soldar ulang jangan lupa di belakang di kaki-kaki konektor ya biar rapat kayak perawat biar tambah dan kita coba setelah kita ganti konektor konektor hasilnya pun bagaimana hasilnya pun bagaimana hasilnya pun mempesona hasilnya pun mempesona nah setelah nah setelah ganti konektor kalau tak mau begini dari awal aja ya langsung ganti konektor ya gak apa-apa lah buat pengalaman buat pembelajaran kita rapikan kita tes menggunakan LCD ya susah-susah ya jabut cara-jabut sini kalau memang boleh bersegi gak bisa dan akhirnya ganti konektor untuk bermalah jas kalau di asus seperti yang punya penyakit seperti ini biasa kalau di xiaomi punya penyakit seperti ini biasanya di interviews ya kalau di asus malah di konektor charger coba kita tes coba kita tes menggunakan setelah kita rapikan dan hasilnya Alhamdulillah ya Allah telah beri kemudahan Alhamdulillah bahagia pokoknya Alhamdulillah kita rapikan ya dan kita tunggu orangnya kita tulis nota Alhamdulillah selamat menikmati setelah rapi ya kita tutup ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di tutorial-tutorial yang akan datang semoga berkah saya double show berkah kita terus akan berbagi sebisa bisa kemudahan terima kasih telah kita teruskan sub indo by selamat menikmati